Let's go for prosimo, itu tadi bahasa Ukraina, selamat datang kembali di operasi militer para kombatan. Masing-masing negara maju di dunia pasti memiliki platform pengembangan senapan serbu andalanya masing-masing, yang sudah disesuaikan spesifikasinya sesuai kebutuhan angkatan bersenjatanya. Namun diakui atau tidak, ada semacam dua kutub besar senapan serbu di dunia yang punya nilai fanatisme luar biasa, dan pengaruh yang begitu luas, yakni M-16 Amerika dan AK-47 Rusia, yang telah mengiringi babak demi babak peperangan di seluruh muka bumi. Dan tentunya gengsi Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam era Perang Dingin. Kedua senjata tak pelak menjadi lambang dominasi kekuatan militer. Lantas bagaimana dengan SS-2 buatan Pindadmin? Eits, jangan ketawa dulu kombatan. Mungkin benar, SS-2 tidak memiliki pengaruh dan sejarah sedemikian besar seperti M-16 dan AK-47. Tapi, soal kualitas dan ketangguhannya di medan laga, SS-2 berani diadu. Dunia juga tahu, TNI-AD juara umum melomba tembak AAS AM 2019 lalu. Artinya, Indonesia sudah juara AAS AM 12 kali berturut-turut menggunakan senapan serbu buatan Pindad yang satu ini. Kalau begitu, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita adu SS-2, M-16, dan AK-47. Mana yang lebih gahar? Cekidot! Kita mulai dari spesifikasi singkat. AK-47 diproduksi di Rusia pada tahun 1947. Senapan laras panjang ini dibuat oleh Mikhail Kalashinkov. BTW tahun 1947, lo lagi di mana kombatan? Nggak usah dipikirin, utang warung kopi tuh pikirin. Oke, kembali ke laptop. AK-47 memiliki berat 32. Maaf, Mimin salah. Bodo amat, ah. AK-47 memiliki berat 3,2 kg dan panjang 824 mm. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 7,62 x 39 mm. Peluru yang ditembakkan rata-rata berjumlah 600 butir per menit dan kecepatannya 670 meter per detik. Jarak efektif tembakan sejauh 500 meter dan menggunakan amunici magazin isi 30 butir. Lantas bagaimana dengan M16, Min? Oke, senapan M16 ini diproduksi sepenuhnya oleh Colt & Fabrique Nationale de Hairstyle di bawah kontrak militer Amerika Serikat sejak tahun 1988. M16 dikenal sebagai senapan kaliber 5,56 mm, panjang laras 20 inci, berat senapan 3,99 kg dengan peluru penuh terisi. Kecepatan peluru 944,88 meter per detik. Jarak tembak efektif 550 meter pada titik sasaran dan 800 meter di daerah sasaran. Amunisi yang digunakan sama seperti yang digunakan AK-47, yaitu magazin box 30 butir. Bagaimana dengan SS-2 kita? SS-2 adalah senapan serbu karya anak bangsa buatan PT Pindad yang merupakan generasi kedua dari senapan serbu pindad sebelumnya, yaitu SS-1. Senapan ini memiliki berat 3,2 kg dengan panjang 930 mm dan panjang laras 460 mm. Menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO. Rata-rata tembakan peluru 700 butir per menit. Ya, betul, 700 butir per menit. Perrrr. Begitu kira-kira bunyinya ya, guys, ya. Ya, loh! Kecepatan peluru yang ditembakan sekitar 710 meter per detik, dengan jarak efektif tembakan sejauh 450 meter. Amunisi yang dipakai SS-2 merupakan magazin box isi 30 butir. Lalu jika bicara soal sejarah penggunaan tiga senapan serbu ini dalam operasi militer, bagaimana? Oke, M-16. Dalam sejarah operasionalnya, M-16 pernah digunakan oleh Amerika Serikat dalam berbagai operasi militer seperti Perang Vietnam, Perang Teluk, Perang Irak, dan lain sebagainya. Sedangkan AK-47 nih, sejak produksi pertamanya, AK-47 tercatat telah digunakan Uni Soviet sampai sekarang oleh Rusia di berbagai operasi militer besar dalam sejarah. Seperti Perang Vietnam, Perang Soviet Afganistan, Perang Cehnya I, Perang Cehnya II, Cinta Fitri V, eh, bercanda, Perang Saudara Libya, dan masih banyak lagi lainnya. Bagaimana dengan SS-2, Miminku? Oke, bicara soal SS-2, senapan produksi dalam negeri ini telah digunakan Polri dan TNI sebagai senjata serbu utama. Dalam sejarahnya, SS-2 pernah digunakan dalam berbagai operasi militer, seperti penanggulangan pemberontakan dalam konflik Aceh, konflik Papua, dan operasi Madagoraya. Operasi Madagoraya sebelumnya bernama Operasi Tinombala hingga tahun 2021, adalah operasi militer yang dilancarkan oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jika dilihat dari segi ergonomi senjata, bagaimana ketiga senjata ini ya? Mari kita simak. Penggunaan senapan M16 rata-rata tidak memiliki keluhan mengenai postur M16. Oke-oke aja katanya ya. Sedangkan AK-47 dinilai terlalu berat dan kaku. Kayak kamu pas ketemu dia, eh, bercanda. Berbeda dengan SS2, dilansir dari berbagai sumber. Desain SS2 dinilai lebih ergonomis, tahan kelembaban tinggi, ringan, serta akurasi tembakan yang tentunya lebih baik. Intinya, saat bicara soal ergonomi senapan serbu, berarti bicara soal kenyamanan, kemudahan, dan kepraktisan saat dioperasikan. Paham ya para kombatan kesayanganku? Hehehe, mimin lagi nyengir sampai kuping nih kayak joker. Lantas bagaimana dengan akurasinya? Discovery Channel pernah melakukan uji coba akurasi M16 dan AK-47. Kedua senapan ini diwajibkan menembak semi-auto. Target aluminium pada jarak 600 yard. Tembakan dilakukan 6 kali. Seluruh tembakan M16 mengenai target dengan persebaran 13-14 inci. Sementara dari 6 tembakan, AK-47 hanya mampu mengenai 1 kali. Itu pun di kiri bawah. Jangan ketawa. Pada saat itu, SS2 nggak diajak ikutan. Kasian nggak ada temen. Tapi akurasi SS2 pernah diuji oleh Kompi Senapan B141 AYJP Sungai Liat. Dengan jarak 100 meter tanpa teropong dan hasilnya, tembakan banyak mengumpul pada titik target. Tepuk tangan! Keandalan senapan. Gimana keandalan tiga senapan ini ya? M16 dan AK-47 pernah diuji bersama dengan dimasukkan ke lumpur, air, dan pasir. M16 jelas kalah dan macet. Legenda AK-47 terbukti. Senapan ini bisa terus ditembakan tanpa macet. Intelijen Operasi Militer Channel belum menemukan data akurat mengenai uji ketahanan SS2. Tapi menurut informasi jurnalistik dari MaritimNews.com, SS2 mampu menahan air laut dan tidak mudah berkarat. Selain itu, SS2 juga dirancang agar tetap dapat digunakan saat masuk lumpur ataupun pasir. Nggak tahu deh kalau masuknya ke lubuk hatimu yang paling dalam. Kiw-kiw! Baca! Dari segi power senapan, pada suatu kesempatan M16 dan AK-47 kembali diuji bersamaan. Setiap senjata harus menembak melalui blok kayu cinder seberat 35 pon setebal 12 inci. Tembakan M16 hanya menembus 2 per 3 blok. Sementara AK-47 berhasil menembus kayu sekaligus memporak-porandakan dan memecahkannya menjadi 3 bagian. Kayak hatimu saat ditolak olehnya. Lalu kalau boleh kepo, harga senapannya berapa ya? M16 punya harga lebih tinggi 1,5 kali dari AK-47. M16 baru rata-rata dibanderol 750 USD sampai 1000 USD. Atau sekitar 11 juta sampai 15 jutaan. Sementara AK-47 hanya 500 USD atau sekitar 7,5 juta. Harga tersebut bahkan lebih murah dari kopiannya yang dibuat di Cina. Sedangkan SS-2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta per unit. Loh, 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 loh. Nggak sampai ratusan juta ternyata ya? Tapi percuma beli juga kalau nggak bisa buat nembak tepat di hatinya. Iya nggak blok? Otak belum dipakai. So, menurutmu mana senapan serbu paling bisa diandalin di medan pertempuran kombatan? AK-47 Paman Putin? M16 Mbah Biden? Atau S22 Karya Anak Bangsa? Gaungkan pendapatmu di kolom komentar, kombatan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Klik like jika kamu menyukai pembahasan ini. Dan subrek jika kamu orang yang suka berbagi kebahagiaan. Salam, Feini Vidi Vinci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara! Sampai jumpa di video selanjutnya.